oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ajasigit oke di video kali ini saya membawa kabar gembira ya bagi kalian yang sedang bingung mencari pekerjaan untuk job tg pertanian dan posisi sedang di indonesia ya disini kalian cek saja instagramnya watari ya watari minori group nah disini mereka sedang mengadakan lowongan pekerjaan ya untuk bulan maret 2024 pria ya kebutuhannya itu sangat banyak ya kalian bisa mengikuti pemula maupun ex magang kemudian gaji per jamnya itu 950 yen ya dan ini ada kenaikan gaji setiap tahunnya dan syaratnya itu memiliki sertifikat jft basic atau JLPT minimal N4 kemudian SSW pertanian tentunya ya jika kalian ingin mendaftar kalian tinggal geser ke kiri ya disini nanti akan dijelaskan detail job dan biayanya melalui zoom dan bagi yang kalian yang berminat ya kalian bisa langsung mendaftar saja di www.watari.co.id dan jangan lupa kalian konfirmasi melalui whatsapp di nomor di bawah ini ya dengan format minat.tg.nagano24 kemudian nama lengkap anda kemudian nomor atau email pendaptaran web anda seperti itu ya kemarin banyak yang nanya soalnya informasi job.tg bang job.tg nah ini kebetulan PT Watari yang kemarin memberangkatkan saya ya mereka sedang mengadakan kembali lowongan pertanian Nagano ya untuk tahun 2024 tahun kemarin juga mereka memberangkatkan sebanyak 177 orang ya disini tertera dan tahun sekarang juga kebutuhannya banyak nih disini pria kebutuhannya banyak gak tau tuh berapa ratusnya nanti akan mereka ambil ya dan disini Watari Minori Group ini yaitu Watari itu adalah masih di bawah di bawah naungan Minori Group ya jadi Watari itu adalah khusus untuk memberangkatkan Pisa Tukitegino ya kalau Minori mah magang ya setau saya kalau Watari itu untuk Pisa Tukitegino oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat bagi kalian ya yang sedang mencari job pertanian di Jepang ya dan sudah lengkap persaratannya nah kalian bisa langsung saja join disini ya di Watari dan job di Nagano ini hanya 8 bulan ya bekerjanya dari Maret sampai bulan 11 ya kadang ada yang sampai bulan 10 sudah pulang dulu ke Indo nanti tahun depan berangkat lagi ke Jepang seperti itu tanpa melalui seleksi kayaknya jadi tinggal berangkat aja seperti itu untuk tahun keduanya karena musim dingin di Nagano itu saljunya sangat tebal ya setau saya dan tidak bisa ditanami sayuran ya di ladang-ladang petaninya sendiri makanya diadakan cuti dulu ya selama 4 bulan disuruh pulang dulu ke Indonesia kemudian nanti berangkat lagi ke Jepang ya pada bulan Maret April lah seperti itu jadi job ini cocok lah bagi kalian yang sudah berumah tangga gitu jadi bisa pulang dulu ongkos pesawat gratis insyaallah pulang pergi ya oke mungkin cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati